PSG berhasil mengalahkan Real Madrid 1-0 di Stadion Park de Princes Pandalag pertama 16 besar Liga Champions 2021-2022 Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSG sejati yang menguasai jalannya pertandingan Bermain di hadapan publiknya sendiri, PSG tampil sangat mendominasi pertandingan sejak menit awal Real Madrid dipaksa untuk bermain bertahan oleh tim besiupan Mauricio Pochettino PSG sempat mendapatkan peluang emas melalui titik penalti, namun Lionel Messi gagal mengkonversikan menjadi gol PSG baru bisa mencetak gol melalui Kylian Babi di masa injury time, tepatnya pada menit 90 plus 4 Dengan hasil itu, PSG memiliki keuntungan menghadapi lag kedua karena sudah unggul 1-0 di lag pertama PEMKO 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 PSG PEMKO PEMkick Terima kasih telah menonton